Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan manfaat yang sangat besar untuk menanam vanili di dalam kebun atau lahan tersebut yang sudah ada pohon kelapa, teman-teman. Kenapa saya bilang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan vanili, yaitu bisa mengimbangi kelembapan akibat curah hujan yang terlalu berlebihan pada saat musim hujan, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman lihat sekarang, untuk pohon kelapa yang sudah tinggi, itu akan sangat mendukung sirkulasi udara dan pencahayaan, teman-teman. Jadi bisa mengimbangi kelembapan yang terlalu berlebihan kepada pohon vanili, teman-teman. Karena jika kelembapan pada pohon vanili terlalu berlebihan, itu akan berakibat busuk batang pada sulur vanili, teman-teman. Dan ditambah lagi sulur vanili yang terlalu berlebihan, seperti ini, teman-teman. Sulur vanili yang bertindisan, yang sangat berlebihan seperti ini, maka kalau kelembapannya terlalu berlebihan, ditambah lagi untuk peneduhan bagian atas yang terlalu berlebihan. Karena tidak ada cahaya ataupun udara, maka dengan sangat gampang, sulur vanili tersebut akan busuk batang, teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali jika teman-teman menanam vanili di lahan yang sudah ada pohon kelapa tersebut, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau merawat pohon vanili tersebut, hanya menanam pohon tajar hidup untuk penambahan, peneduhan pada saat musim kemarau, teman-teman. Jika pada saat musim hujan sudah tiba, maka lakukanlah pemangkasan pada pohon tajar saja, teman-teman. Karena untuk bagian atas sudah ada pelindung pada daun kelapa tersebut, teman-teman, seperti ini. Dengan begini sangat mengimbangi pencahayaan untuk bisa terima cahaya dan udara untuk bisa mengimbangi kelembapan yang terlalu berlebihan pada saat musim hujan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk yang lahan vanili yang saya punya, yang satu ini, sangat beruntung karena selama saya merawat vanili tidak ada gejala atau penyakit busuk batang yang kena pada seluruh vanili, teman-teman. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Untuk vanili yang satu ini, baru berusia 2 tahun, teman-teman. Tapi, sekarang saya sudah bisa mendapatkan hasil buah dari pohon vanili yang berumur 2 tahun ini, teman-teman. Karena seluruh yang saya tanam tersebut panjang, teman-teman. Seluruh yang saya tanam tersebut 2,5 meter. Jadi, tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil proses pembungaan dan mencapai buah, teman-teman. Seperti ini. Ini sudah berbuah, teman-teman. Ini berumurnya sama dengan yang tadi, satu pohonnya, yaitu 2 tahun, teman-teman. Kebetulan, di lahan yang satu ini, seperti yang ada di video saya yang sebelumnya, yang sudah saya jelaskan, yaitu saya tanamnya, saya menggunakan metode penanamannya, yaitu acak-acakan, teman-teman. Tidak mengikuti aturan dalam barisan, teman-teman. Seperti ini. Tidak mengikuti aturan barisan, ya rapi, teman-teman. Karena sudah lebih dulu ada pohon kelapa, maka kita harus menanamnya di sela-sela jarak pohon kelapanya yang agak berjauhan sedikit dari pohon vanil. Seperti ini, teman-teman. Rata-rata semua pohon vanili yang ada di lahan yang satu ini, semuanya sudah berbuah, teman-teman. Rata-rata semuanya sudah berbuah, teman-teman. Dan ini saya lebih dulu melakukan polinasi ketimbang di lahan yang satunya, teman-teman. Jadi, untuk masa panen, nanti lahan yang satu ini ada di video sekarang ini, yang sudah vanili, yang sudah berbuah ini. Nanti pada saat musim panen, dia agak sedikit lebih tua dari yang lahan satunya, teman-teman. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Hasil buah yang saya dapatkan seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bagian ujung buah vanili sudah mulai berubah warna jadi kuning, teman-teman. Berarti, dengan warna bagian bawah yang sudah kuning seperti ini, Maka, itu sudah dalam tahap proses pematangan, teman-teman. Seperti ini. Rimbunnya berkurang, tetapi buahnya sangat super. Sudah termasuk dalam kategori ukuran super, teman-teman. Ini sulurnya belum sangat rimbun karena seperti yang tadi saya katakan, yaitu ini berumuran 2 tahun, umur vanili ini 2 tahun, teman-teman. Tetapi dikarenakan sulur yang kita tanam tersebut sudah panjang, dan sulur vanilinya juga sudah tua. Jadi, untuk sulur didukung dengan sulur yang kita tanam tersebut, misalkan 2,5 meter atau 3 meter, maka dengan cepat hias-hias berbuah, teman-teman, seperti ini. Coba, teman-teman, lihat sendiri. Bisa, teman-teman, lihat sendiri. Ini pohon vanili yang saya tanam. Tetapi, dikarenakan sulur yang saya tanam itu panjang, maka sekarang pohon vanili ini sudah menghasilkan satu tandan buah, teman-teman, dan buahnya seperti ini, teman-teman. Panjang sekali. Perlu lebih diperjelaskan lagi. Coba, teman-teman, lihat ini. Sulur yang saya tanam panjang, maka sekarang hasilnya saya sudah mendapat satu tandan buah vanili, teman-teman, seperti ini. Dan yang sudah seperti yang ada di video saya sebelumnya, yaitu kalau teman-teman menanam sulur yang terlalu panjang, misalkan 2,5 meter atau 3 meter, usahakan sulurnya itu digantung seperti ini, teman-teman. Maka nanti ia akan tumbuh tunas di sekitar sini, seperti ini. Dan yang pergantungan tersebut, nanti akan keluar bunga tandan seperti ini, keluar bunga seperti ini, teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Bisa, teman-teman, lihat baik-baik setiap sulurnya. Tidak terkena busuk batang sama sekali, teman-teman. Karena yang sudah saya katakan tadi, di sini saya menanamnya di dalam lahan yang sudah ada pohon kemarau. Nanti pada saat musim kemarau, itu sudah sangat terbantu dengan pelindung dari pohon kelapa yang sudah ada. Kemudian pelindungnya daun kelapa yang bagian atas, teman-teman. Jadi, untuk pencahayaannya bisa mengimbangi pencahayaan pada saat musim kemarau, teman-teman. Jadi, nanti pada saat musim hujan tinggal kita melakukan pemangkasan kakao atau seperti yang ada di lahan saya sekarang. Maka pada saat musim hujan saya akan melakukan pemangkasan kakao dan juga pohon pelindung yang atau pohon tajar yang sudah ada di vanili tersebut, teman-teman. Jadi, di sini saya tidak menggunakan metode yang seperti teman-teman yang lain melakukan penanaman vanili atau perawatan vanili, yaitu menyiramnya dengan air. Tetapi, saya tidak menyiramnya dengan air, teman-teman. Cukup menanam hanya memanfaatkan pelindung daun kelapa pada saat musim kemarau. Kemudian ditambah lagi, ditutup daunnya dengan mulsa setelah sulurnya saya lingkar. Ditutup dengan mulsa daun kering. Maka itu sudah sangat aman untuk pohon vanili untuk bertahan hidup di saat musim kemarau, teman-teman. Jadi, tinggal pada saat musim hujan, tinggal kita melakukan pemangkasan untuk mengimbangi kelembapan pada pohon vanili yang tidak terlalu berlebihan, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan dengan video yang ada, yang saya buat, sekarang bisa memotivasi teman-teman petani vanili semuanya agar lebih sukses lagi dalam merawat vanili teman-teman sekalian. Salam sukses untuk kita semua, khususnya petani vanili. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya di channel Petani Floristimur. Sekian dan terima kasih.